Yo, sangat disayangkan video ini bukan tentang VTuber atau Korone ya Tapi melainkan sebuah ancaman perang tersebut Perang yang kita takut-takutkan dengan primata monyet ya kan Jadi guys, itu semua udah dimulai Nih ada sebuah cerita ya kan Dua ekor monyet ditangkap setelah membunuh 250 anjing Dalam pembalasan dendam mereka di India Waduh, bayangin dua monyet loh Dua monyet ngebunuh 250 anjing Astaga, ini telah terjadi ya kan tanpa sepengetahuan kita Waduh, ngeri banget ya Bahkan sampai butuh campur tangan manusia buat menangkap monyet tersebut Agar tidak membunuh lebih banyak lagi Dan ya, usut punya usut ceritanya mereka itu menangkap atau menculik anjing seperti ini ya Seperti di gambar ini ada yang terportret itu Mereka bawa ke pohon tinggi terus mereka jatuhkan Dan ya, anjingnya mati dari ketinggian jadinya Jadi memang mereka sengaja membunuh Bukan mau ngemakan, bukan mau apa Ini adalah hal yang kita takut-takutkan ya kan Ternyata monyet itu pendendam Singkat ceritanya, ini memang kesalahan pihak anjing sendiri sih Walaupun bukan semua anjing secara rata gitu Singkat ceritanya, pada sebulan lalu kejadiannya dimulai nih Dimana ada seekor bayi monyet yang dikroyok sama para anjing liar Jadi monyet itu dibunuh sampai mati Nggak maksud gue Dikroyokin sampai mati lah mungkin sama anjing itu diserang Sekelompok anjing liar tersebut Dan semenjak saat itu, dua ekor monyet ini menyerang setiap anjing yang mereka lihat Mungkin sebagai pembalasan dendam atas bayi monyet mereka ya kan Jadi, sampai akhirnya pihak manusia turun tangan ya kan Menangkap dua monyet tersebut Ini nih, bisa kita lihat ya kan Dua ekor monyet di dalam kandang Dan tatapan matanya yang penuh dendam dan kebencian ya kan Ngeri loh, serius Jadi ini sebagai pelajaran berharga bagi kita ya kan Kalau misalnya kalian ke kebun binatang atau ke tempat liar gitu Kalau nemu monyet, jangan digangguin deh Bayangin ini anjing loh, kebetulan Kalau manusia, misalnya anak-anak manusia gitu yang ngebunuh bayi monyet Nanti gimana mereka dengan anak-anak manusia Nanti misalnya Misalnya skenario-nya diganti ya kan Ada manusia yang ngebunuh bayi monyet tersebut Nanti mereka malah nangkap atau menculik Anak-anak manusia sebagai pembalasan dendam mereka ya kan Jadi ya Kita harus berhati-hati Walaupun kita berada di puncak rantai makanan Evolusi monke tersebut sangat berbahaya ya kan Dan ya, sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian? Sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye